Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Mas Brewo Kali ini kita mau belajar cara memasak udang saus padang yang pedes, gurih, nikmat Enak banget pastinya Ini langsung aja ada udang yang udah dilumurin pake juduk nipis dan didiamkan selama 15 menit Kepalanya udah diambil ya Kemudian nanti untuk gorengnya Mas Brewo pake tepung sajiku yang gampang-gampang aja Ada margarin juga Dan bubuk halusnya kita punya bawang merah, bawang putih, kemiri yang disangrai Ada jahe, ada cabai, ada bawang bombay, ada lada Kaldu bubuk, daun salam, daun jeruk, kunyit bubuk, dan telur Dan ada saus tomat, saus cabai, dan juga saus siram Ini dia babannya Ya langsung ya Ini tadi tepung sajikunya seperti biasa Udah kita buat dua yang adonan kering dan adonan basah Kita pisahkan seperti ini Satu tangan basah, satu tangan kering ya supaya lebih enak Ini semuanya nanti kita akan baluri dengan tepung Jadi ada juga yang langsung dimasak, digodoh, dipanaskin dulu gitu Atau digodoh dulu Tapi Mas Brewo suka yang digoreng dulu Jadi ada grill grillnya Kalau misalnya nggak suka sausnya Kan bisa ngambil udangnya aja Ini udah enak banget, udah gurih Ya kalau misalnya kalian punya resep andalan udang goreng tepung Dengan bahan-bahan yang ekonomis juga bisa Tapi ini Mas Brewo pakai yang lebih cepatnya, lebih efisien Tapi juga tetap enak pakai tepung yang udah jadi seperti ini Ya kalau udah kecoklatan seperti ini langsung kita angkat Setelah itu baru kita blender bumbu-bumbunya tadi Masukin semua Dan ini karena Mas Brewo suka yang pedes Ini Mas Brewo kasih cabai setan ya Cabai setannya ada sekitar 5, 7 atau 9 Mas Brewo suka yang ganjil guys Yang ganjil itu biasanya lebih berkah ya Ini setelah itu margarin tadi sekitar 1,5 sendok makan Kita panaskan Setelah itu baru kita masukin bumbu halusnya tadi Kita kasih kunyit Dan kita kasih daun salam Daun jeruk Daun jeruk di apa namanya disobek dulu Supaya aromanya keluar ya Kemudian kaldu bubuk Ini bisa diganti dengan garam Kalau yang gak suka Atau mungkin kaldu yang jambur-jambur itu ya Ini juga setelah itu baru kita masukkan Daun bombay Eh bawang bombaynya diris-iris ya Ini saus tiramnya Ada 2 sendok makan Kemudian saus sambalnya ada 2 sendok makan juga Dan saus tomatnya ada 3 sendok makan Semuanya ada di description ya Semuanya detail disitu sudah ada Kemudian kita masukkan air sekitar 200 ml Seperti itu Kalau sudah mengental seperti ini Nanti kita kasih telur Ini karena mas Brewo suka ada manis-manisnya Mas Brewo dikasih tambahan gula pasir ya Kalau misalnya kalian gak suka Gak usah pakai gula pasir juga Juga enak rasanya Bisa di skip Telur tadi dikocok lepas Dan langsung kita jadikan satu Kita koreksi dulu rasanya Udah maknyus nih Udah enak banget Langsung kita plating Gampang banget kan Ini cepat mudah Gak pakai ribet Dan rasanya pastinya Enak banget Gimana? Nah ini langsung bisa merapat ke pasar-pasar Atau supermarket terdekat ya Langsung aja dieksekusi Selamat mencoba dan Wassalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!